Menurut Anda sampai sejauh mana tekanan terhadap rupiah ini akan terjadi? Dan tekanan ini sebenarnya karena rupiah yang melemah atau dolar yang menguat? Mungkin ke Pak Hanis terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak. Jadi memang kalau kita sih melihat tekanan ke rupiah ini masih wajar ya. Karena kalau kita lihat rupiah itu dulu pernah melemah sampai 15.500-an ya. So far kita melihat range rupiah ini memang dikisaran antara 15.000-15.500 tahun ini. Kenapa salah satunya yang ada aspek dari kenaikan US Fed Fund Rate ya kemarin naik lagi gitu ya. Nah ini juga didukung tadi ya sempat disebutkan data pengangguran yang turun gitu ya. Jadi di US sehingga confident untuk menaikkan suku bunga di sana itu ada gitu. Baik Pak Hanis. Begitu sih. Jadi memang kelemahannya menurut Anda masih dalam rentang yang wajar ya Pak Hanis? Betul. Dari Pak Hanis terima kasih. Dari Pak Joshua sendiri dengan adanya data makro ekonomi global. Rilis data tenaga kerja Amerika Serikat ini menembus 518 tenaga kerja baru. Data upah yang masih tinggi, data unemployment rate yang ternyata menurun. Menurut Anda sampai mana? The Fed sendiri akan terus hawkish dengan melihat data-data yang ternyata masih solid dari segi makro ekonomi Amerika Serikat. Pak Joshua. Ya memang kalau kita lihat perkembangan rupiah belakangan ini ya. Beberapa hari terakhir ini memang sangat dipengaruhi, lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Yakni pas cari list data tenaga kerja US di hari Jumat lalu, memang ada kecerdungan rupiah yang lemah terbatas. Tapi memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Hanis juga saya melihat hal yang sama bahwa ini healthy correction dari rupiahnya. Lalu juga dari sisi The Fed-nya sendiri, kita melihat bahwa tren inflasi sebenarnya terus akan menurun. Dengan di mana kita melihat bahwa harga komoditas khususnya minyak mentah ya. Di sini kita lihat masih cenderung malah masih relatif turun ya. Kalau kita lihat secara year to date ya ini masih turun sekitar 4 persenan untuk brand. Dan kita melihat juga bahwa meskipun memang dari sisi core inflation di US masih relatif cukup solid, masih cukup tinggi. Karena akibat data wage dan juga penyerapan tenaga kerja di ataupun non-farm payrollnya masih cukup tinggi. Tapi kita melihat bahwa tren inflasi US di tahun ini memang cenderung akan lebih melandai. Sehingga itu yang akan sepertinya akan mempengaruhi arah kebijakan Fed. Di mana kita melihat masih ada kemungkinan untuk kembali naik ke level 5 sampai dengan 5,25 persen. Tapi setelah itu saya pikir Fed akan mempertimbangkan untuk setidaknya mempertahankan untuk beberapa waktu. Dan karena kita melihat juga bahwa probability dari US recession dalam 12 bulan ke depan ini masih relatif cukup tinggi. Masih di atas 60 persenan. Sehingga itu saya pikir yang perlu kita lihat bahwa sentimen dari UKIS di tahun ini kemungkinan akan relatif lebih less UKIS dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga itu yang mestinya akan tetap memberikan optimisme bahwa akan terjadi aliran modal asing di pasar keuangan domestik. Karena tahun lalu memang kenaikannya begitu agresif ya Pak Joshua. Namun tadi juga Anda menyebutkan bahwa terminal rate dari Fed fund rate sendiri akan berada di kisaran 5 sampai 5,25 persen. Berarti memang masih akan ada kenaikan suku bunga walaupun memang kenaikannya akan bersifat lebih leveling ya Pak Joshua. Nah kenaikan ini kan tentunya memberikan kekuatan tersendiri terhadap kursus dolar. Bagaimana kira-kira dampaknya terhadap mata uang rupiah? Tadi juga mengingat Anda bilang bahwa memang pergerakan rupiah ini sangat tergantung faktor-faktor eksternal dan faktor ya apa yang dilakukan oleh The Fed. Pelemahan rupiah apakah akan terus terjadi dengan adanya peningkatan suku bunga yang akan terus dinaikkan The Fed? Mungkin sampai 5 sampai 5,25 persen. Fed fund rate? Ya saya pikir sekalipun memang Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunganya tapi yang tadi sampaikan juga bahwa kenaikannya relatif lebih rendah ya sepanjang tahun ini dibandingkan dengan full year tahun lalu yang naiknya hampir 4,25 persen. Ya jadi kalau kita hitung tahun ini kemungkinan naiknya 50 sampai 75 persen poin. Dan di samping itu juga kita melihat bahwa dari sisi rupiah ya memang di sini kita melihat bahwa kembali lagi bahwa faktor dari US ini memang jauh lebih dominan dibandingkan dengan kinerja. Kita tahu juga bahwa memang ada rilis data ketumbuhan ekonomi kita dan juga tadi hari ini pun juga sudah ada rilis cadangan di pisah kita yang cenderung meningkat. Tapi memang kita melihat bahwa pergerakan rupiah dan kita juga melihat ya bahwa jadi dalam faktor yang pengaruh baik itu ada dua faktor. Yang pertama faktor fundamental dan juga faktor sentimen. Jadi kalau kita lihat tahun lalu sebenarnya faktor sentimen yang cenderung lebih mendominasi daripada faktor fundamentalnya yang sebenarnya kita masih cukup baik. Nah kita berharap bahwa tahun ini faktor fundamental lah yang harapannya lebih meniluminasi ya dari sisi dibandingkan dengan faktor sentimennya. Karena sentimen dari FED-nya cenderung akan lesokis. Jadi kita melihat bahwa fundamentalnya yang akan tetap mendukung stabilitas rupiah hingga ke tahun ini. Baik terima kasih banyak Pak Joshua analisnya. Mungkin saya sekarang akan balik ke Pak Hanif. Kalau tadi Pak Joshua juga menyebut beberapa rilis dari data makro ekonomi Indonesia. Tadi juga memang kemarin kan ada rilis pertumbuhan GDP Indonesia di kisar 5,31 persen year-on-year. Tapi Anda pandangannya bagaimana? Kalau secara quarter to quarter, jadi kita lihat di quarter 2 itu di 5,45 lalu sempat di 5,72. Namun quarter 4 ini berada di 5,01. Menurut analisa Anda, apakah memang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year-on-year 5,31 persen ini robust? Atau kalau melihat secara quarter-quarter sendiri, memang ada penurunan yang perlu diantisipasi? Silakan Pak Hanif. Ya, memang betul ada penurunan ya tadi di level 5,7 ke 5 persen. Bagaimana dengan target pertumbuhan 5,3 gitu ya sepanjang tahun 2023? Saya kira itu akan cenderung bisa dicapai. Alasan utamanya saya kira karena ada kenaikan UMR yang cukup tinggi di tahun 2023 ini ya. Akan mulai berasa dampaknya dan itu akan melupang sektor konsumsi kita gitu. Sementara kan konsumsi kita ini masih tetap dominan ya kursinya terhadap GDP. Jadi saya kira demikian sih. Selamat menikmati.